Hai youtuber salam jumpa kembali dengan channel branding IT videonya isinya daging semua bro setelah admin tahun lalu membahas pembangunan jalan tol di Provinsi Banten dan pembukaan sebuah universitas kali ini admin akan membahas tahap tiga tol serang panimbang ya silahkan di cek di channel ini beberapa video tentang pembangunan jalan tol di Provinsi Banten tol ini membelah tiga kabupaten yaitu Kabupaten Serang Lebak dan Pandeglang Menko Maritim dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono melaksanakan groundbreaking pembangunan jalan tol serang panimbang Seksi 3 Cileles Panimbang di Kabupaten Pandeglang Banten belum lama ini turut hadir Direktur Jenderal Dirjen Bina Marga Hedy Radian dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol BBCT Danang Parikesit mengingat banyaknya pembangunan infrastruktur admin baru sempat memberitakan hari ini berdasarkan data di admin jalan tol serpan Seksi 1 serang rangkas bitung 26,5 km telah beroperasi sejak 5 Desember 2021 untuk Seksi 2 rangkas bitung Cileles 24,17 km sedang dibangun dan mencapai progres konstruksi 31% Seksi 3 yang dimulai ini pembangunannya memiliki panjang 33 km Seksi 2 dan 3 direncanakan bisa beroperasi bersamaan pada tahun 2024 tol serang panimbang Seksi 3 ini akan dibiayai APBN yang berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah mengalokasikan dana sebesar 4,46 triliun agar tol tersebut bisa terwujud tol serpan Seksi 1 sendiri membutuhkan dana investasi 3,62 triliun sementara Seksi 2 senilai 2,5 triliun baik saksi 1 dan 2 dibiayai oleh badan usaha dengan skema ekuitas dan pinjaman BUJT PT Wika Serang Panimbang tol serang panimbang total panjang 83 km merupakan kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPPU Menko Luhut Bincar Panjaitan mengatakan tol serpan memiliki sejumlah manfaat yaitu membuka lembaran baru konektivitas di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung meningkatkan perekonomian di provisi Banten dengan aktivitas pariwisata baru serta mengurangi waktu tempuh perjalanan dari Jakarta Tanjung Lengsung dan wilayah Banten Selatan lainnya dari kisah pembangunan jalan tol Seksi 3 serang panimbang ini dapat memulai groundbreaking meskipun Seksi 2 baru berjalan 31% maka tentu daerah lain yang sedang dan akan membangun jalan tol hingga Seksi 3 dan 4 seperti halnya jalan tol Bandung Jilacap dan Jilacap Yogyakarta tentu dapat berharap ketularan teknik dan kebijakan dimana misalnya Seksi 2 tol Bandung Jilacap sedang progres di Seksi 2 Garut Tasik Malaya dapat disambung dengan Seksi 3 Tasik Malaya Jilacap sehingga tahun 2024 tol Bandung Jilacap benar-benar sampai Jilacap dan tidak hanya sampai Tasik Malaya atau Garut saja Amin Jilacap dan Jilacap dan Jilacapflix